Halo, saya ucapkan selamat sahabat untuk kita semua. Apakah teman-teman semua berbahagia pada malam hari ini? Saya percaya teman-teman semua pasti berbahagia pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Carol Adelicia Sihotang, saya dari kelas 92. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa mengikuti kegiatan Voice of Youth kita malam hari ini. Malam hari ini adalah malam terakhir dari kegiatan Voice of Youth kita. Dan topik yang akan saya bahas berjudul Sakit Hati. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapak kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaanmu kepada kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan Voice of Youth kami. Berkatilah hambamu yang akan membawakan firman agar bisa menyampaikannya dengan baik ya Tuhan. Dan berkatilah kami yang mendengarkan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dengan baik firman yang dibawakan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pucap syukur. Amin. Pernahkah saudara-saudara merasa sakit hati? Saya percaya kita semua pasti pernah merasakan apa itu sakit hati. Di manakah letak hati? Apakah di pipi? Apakah di perut? Apakah di tangan? Di manakah letak hati? Ada dua organ tubuh yang sering dihubungkan dengan istilah hati, yaitu liver dan juga jantung. Orang lebih terbiasa dengan istilah liver karena ada yang namanya penyakit liver. Liver adalah salah satu organ vital dalam tubuh, dan jantung juga adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kesimpulannya, hati dihubungkan dengan organ vital dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah hati atau liver. Hati atau liver adalah organ terbesar kedua di dalam tubuh. Fungsi hati ada yang pertama, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu yang kedua, mengatur volume darah. Yang ketiga, sebagai alat saringan atau filter bahan-bahan yang masuk melalui usus. Lalu yang keempat, penghasil enzim-enzim pencernaan. Lalu yang kelima, pusat metabolisme. Lalu yang keenam, tempat penyimpanan. Lalu yang ketujuh, proses detoksifikasi. Dengan banyaknya fungsi liver, maka sebaiknya liver kita jaga dengan baik. Hati atau liver. Penyakit hati atau liver ada satu, perlemakan hati. Dua, hepatitis. Tiga, penyakit hati kronis atau cirosis. Dan yang keempat, ada tumor hati. Selanjutnya adalah jantung. Jantung terletak di dada kiri dan fungsinya memompah darah ke seluruh tubuh yang membawa zat makanan dan juga oksigen. Inilah organ tubuh terakhir yang berdenyut. Orang bisa sudah tidak bernafas, tapi jantung masih berdenyut. Tapi jika jantung sudah berhenti, maka berakhirlah seluruh aktivitas tubuh. Pada kasus orang pingsan ataupun koma, maka yang pertama kali diperiksa adalah nafas. Karena, yang pertama, jika masih bernafas, berarti jantung masih berdenyut. Yang kedua, jika tidak bernafas, mungkin jantung masih berdenyut. Dan yang ketiga, jika jantung tidak berdenyut, pasti sudah tidak bernafas. Penyakit jantung, ada payah jantung atau gagal jantung. Juga ada penyakit jantung koroner. Adakah hati yang lain? Hati yang bisa sakit karena habis ribut dengan pasangan, ribut dengan orang tua, merasa dihianati, merasa ditipu, atau diperlakukan tidak adil? Kejadian 4 ayat 5 Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati kain menjadi sangat panas dan murkanya muram. Kejadian 26 ayat 35 Kedua perempuan itu menimbulkan kepedian hati bagi Ishak dan bagi Ripka. Kejadian 27 ayat 34 Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedian hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku juga ini, ya Bapak. Ini semua adalah hal yang menyebabkan sakit hati. Yang pertama, hati kain menjadi panas karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Yang kedua, hati Ishak dan Ripka menjadi pedih karena istri-istri yang diambil oleh Isau karena tidak menghormati mereka. Lalu yang ketiga, hati Esau menjadi pedih karena Bapaknya memberkati Yaakub. Ternyata masih ada hati lain, yaitu hati yang sebagai pusat pikiran, pusat perasaan, keinginan, tabiat, dan juga kalau kita merasa sakit hati, pedih hati, sesak hati, panas hati, maka inilah hati yang sakit, bukan liver dan juga jantung, yaitu hati rohani. Alasan hati rohani harus sehat. Yang pertama, ada penyakit hati secara rohani. Penyakit hati secara rohani, Satu, hati yang sombong atau tinggi hati. Amsal 6, ayat 16-17, Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata atau hati yang sombong. Yang pertama dijangkiti oleh Lucifer adalah Lucifer pembawa penyakit hati, rohani sombong atau tinggi hati. 2 Tawarik 26, ayat 16, Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, alahnya, dan memasuki bayi Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. 2 Tawarik 26 ini berbicara kisah tentang Raja Uzziah. Raja Uzziah menjadi raja di usianya yang ke-16 tahun, menggantikan ayahnya Amaziah, 52 tahun memerintah di Yerusalem. Awalnya, ia melakukan yang benar di mata Tuhan seperti ayahnya. Ia mencari alah selama hidup Zakaria yang mengajar dia untuk takut akan alah. Selama ia mencari Tuhan, alah membuat segala usahanya berhasil. Tapi setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak. Akhir hidupnya menjadi menderita. Ia diasingkan dan dikucilkan sampai hari kematiannya. Amsal 16 ayat 5, Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tak akan luput dari hukumannya. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan tidak mengingini hati orang yang tinggi hati. Lalu penyakit selanjutnya adalah hati yang materialistik. Lukas 12 ayat 15, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah, hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Di Lukas 12 ayat 13 sampai 21, terdapat ilustrasi tentang orang kaya yang bodoh. Ilustrasi yang Yesus berikan ketika ada seseorang yang minta Yesus agar meminta kepada saudaranya agar berbagi harta warisan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang kaya itu bertanya dalam hati apa yang harus ia perbuat karena tidak punya tempat penyimpanan. Orang kaya itu berencana merombak lumbung, mendirikan yang lebih besar, menyimpan semua hartanya. Jiwaku ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Firman Allah padanya, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu untuk siapa semua hartamu itu. Yesus mengamarkan bagi orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tapi tidak menjadi kaya dihadapan Tuhan. Matius 6 ayat 21, Karena dimana hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Dan sakit yang selanjutnya adalah hati yang cemburu. Kejadian 37 ayat 11, Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. 1 Samuel 18 ayat 8, Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini semua adalah hal yang menyebabkan rasa cemburu. Yang pertama, kejadian 37 ayat 11, saudara-saudara Yusuf cemburu atas perlakuan ayah mereka kepada Yusuf. Yang kedua, 1 Samuel 18 ayat 8, Saul cemburu kepada Daud karena keberhasilannya. Apapun alasan kita untuk cemburu, ataupun iri hati, selalu saja akan berujung kepada kehancuran dan juga dosa. Baik saudara-saudara Yusuf dan juga Saul, seadalah contoh dari jahatnya akibat iri hati. Masmur 37 ayat 1, Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amsal 3 ayat 31, Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Jika kepada orang yang berbuat jahat, ataupun berbuat curang kita tidak boleh cemburu, maka kepada keberhasilan orang yang baik pun kita tidak boleh cemburu. Jakobus 3 ayat 16, Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di ayat ini dikatakan, hati yang cemburu dan iri hati hanya menghasilkan sesuatu yang buruk. Penyakit hati rohani selanjutnya adalah hati yang tidak mengampuni. 1 Yohanes 2 ayat 9, Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Lukas 6 ayat 37, Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Inilah tema kotba yang paling gampang untuk dikotbahkan, tetapi paling sulit untuk diterapkan. Paling enak jika kita berada di dalam posisi untuk meminta pengampunan, tetapi paling sulit jika kita berada di posisi untuk mengampuni. Ephesus 4 ayat 32, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesrah, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Penyakit hati rohani lainnya ada hati yang pemarah, hati yang tawar, hati yang keras, hati yang tidak menurut, hati yang penipu, ataupun pendusta, hati yang serong, hati yang bercabang, dan juga hati yang membeci. Masih banyak lagi penyakit rohani lain yang bisa menyerang hati rohani kita. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah hati rohani kita sehat? Mengapa hati rohani harus sehat? Yang pertama, hati dan liver yang rusak bisa menyebabkan kematian dalam beberapa bulan sampai beberapa tahun, ataupun menyebabkan kematian yang segera. Tetapi hati rohani yang rusak menyebabkan kematian yang kekal. Lebih baik liver dan jantung kita yang sakit, tapi hati rohani kita sehat, dibandingkan liver dan jantung kita sehat, tetapi hati rohani kita sakit. Inilah alasan kenapa hati rohani kita harus sehat. Pentingnya hati rohani sehat, ada di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang pertama, karena Tuhan tidak melihat penampilan luar seseorang, tetapi Tuhan melihat hati. Di Eremia 17 ayat 10, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yehezkel 36 ayat 26, Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang perlu kita lakukan sekarang, adalah kita harus meminta Tuhan memperbarui hati kita, bukan hanya setahun sekali, ataupun tahun baru, tapi harus setiap hari. Mengapa Adam dan Hawa tidak merasa malu, walau telanjang, sebelum kejatuhan mereka? Karena hati mereka suci dan juga bersih. Masmur 51 ayat 12, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharui lah batinku, dengan roh yang teguh. Biarlah ini menjadi doa kita setiap hari, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, yang sudah tidak lama lagi. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bawakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati.